Kegiatan dan langkah tindakan pemerintah sebelum TPR Munir dibentuk. Sebelum TPR Munir dibentuk, sebenarnya jajaran pemerintah telah melakukan sejumlah langkah tindakan diantaranya adalah 1. Presiden SBY menginstruksikan kepada jajaran KIP untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum atas meninggalnya aktivis Munir secara serius. 2. Sebagai respon, Polri mengirimkan tim penyidik dan forensik ke Belanda untuk mendapatkan dokumen-dokumen otentik serta melakukan koordinasi dalam penegakan hukum selanjutnya. 3. Polri melakukan pemeriksaan awal terhadap 8 kru Garuda yang melakukan penerbangan ke Belanda bersama Almarhum Munir. 4. Pemerintah melakukan pertemuan di Mabes Polri yang dihadiri oleh Pejabat Kepolisian, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, serta aktivis HAM untuk melakukan kerjasama dalam penegakan hukum atas meninggalnya Munir. Kegiatan dan langkah tindakan pemerintah selama TPR Munir bekerja 1. Pemerintah, khususnya Polri, melakukan kerjasama dengan TPF dalam melakukan tugas-tugas penyelidikan sesuai dengan semangat Kepres 111-2004. Baik sesuai dengan rencana Polri sendiri maupun atas rekomendasi TPR Munir, Polri telah melaksanakan sejumlah kegiatan penyelidikan dan penyelidikan dalam rangka penegakan hukum atas meninggalnya Munir. Pemeriksaan projustisia mencakup personil yang berasal dari Garuda Indonesia maupun jajaran BIN maupun pihak-pihak terkait lainnya. 3. Pemerintah bahkan Presiden sendiri terus mendorong agar semua pihak kooperatif terhadap TPF Munir guna mendapatkan kebenaran yang sejati. Ketika TPF menyarankan kepada Presiden agar kegiatan penyelidikan yang dilakukan Polri bisa dipercepat dan juga melaporkan bahwa pemeriksaan di jajaran BIN mengalami hambatan, rekomendasi itu direspon oleh Presiden dengan mengeluarkan perintah-perintah kepada instansi yang bersangkutan. 4. Di dalam respon kasus pembunuhan Munir dan temuan-temuan TPF, Presiden SBE didampingi oleh para penjabat terkait telah 4 kali menerima laporan kemajuan atau progress report yang disampaikan oleh Ketua TPF, Marsuri Hanalfi. Rekomendasi disampaikan oleh Ketua TPF Munir setiap kali bertemu dengan Presiden SBE juga ditindaklanjuti oleh instansi yang terkait. Selanjutnya, kegiatan dan langkah tindakan pemerintah setelah TPF Munir merampungkan tugasnya. Satu, guna mendapatkan kesinambungan antara hasil temuan TPF Munir dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri, Berjen Polisi Marsudi, mantan Ketua TPF Munir, diangkat menjadi Ketua Tim Penyidik Polri yang baru untuk kasus Munir. Sekitar 3 minggu, ulangi. Kedua, sekitar 3 minggu setelah TPF Munir menyelesaikan tugasnya, pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam Widodo AS menyatakan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh temuan TPF dijadikan bahan untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan lebih lanjut oleh jajaran pendegak hukum. Hal ini merupakan implementasi dari salah satu butir Kepres 111-2004 yang mengatakan bahwa pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan TPF. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang tengah dan akan dilaksanakan oleh jajaran pendegak hukum, pemerintah mengambil posisi bahwa semua temuan tersebut saya ulangi bahwa temuan temuan tersebut diklasifikasikan sebagai pro-justicia sehingga tidak tepat untuk disampaikan atau to be closed kepada masyarakat luas. Ketiga, penegakan hukum atas kasus Munir terus dilanjutkan dengan serius antara lain. Pada akhir Juni 2005, setelah Presiden membaca rekomendasi TPF Munir dalam laporan akhirnya, Mabes Polri mengerahkan 30 penyidik untuk lebih mengefektifkan dan menuntaskan kasus Munir pasca TPF. Di samping, unsur Bareskrim dan Polda Metro Jaya, Interpol Polri juga dilibatkan. Pada bulan Juli 2005, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, pada awal Agustus 2005, Pengadilan Jakarta Pusat mulai menyidangkan terdakwa polikarpus dengan dakwaan melakukan pembunuhan berencana dan diancam dengan hukuman mati. Dalam perkembangannya, proses penyelidikan dan penyidikan perkara Munir yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dapat dijelaskan sebagai berikut. 9 Agustus 2005, Pengadilan untuk Kasus Munir dengan terdakwa polikarpus mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan diancam hukuman mati. 20 Desember 2005, dalam sidang polikarpus ke-26, Majelis Hakim membacakan putusan polikarpus terbukti, turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Polikarpus dijatuhi hukuman penjara 14 tahun. Polikarpus segera mengajukan banding dan menolak fonis. 27 Mart 2006, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memfonis 14 tahun penjara bagi polikarpus dalam berkas 16-PIT-2006-PT-DKI. putusan ini sama persis dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2005. 8 Mei 2006, Penasihat Hukum Polikarpus mengajukan memori kasasi ke MA. 3 Oktober 2006, MA dalam putusan kasasinya menyatakan polikarpus tidak terbukti terlibat pembunuhan berencana terhadap munir. Polikarpus hanya terbukti bersalah menggunakan dokumen palsu dan difonis 2 tahun penjara. 1 Januari 2007, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh menyatakan akan mengajukan PK berdasarkan bukti baru, kontak telepon dan pesan pendek antara polikarpus dengan MUHDPR. Selanjutnya, menyikapi desakan berbagai pihak terhadap penyelesaian perkara pembunuhan munir, maka pada tanggal 24 Januari 2007, Presiden SBY menyetujui rencana Kapolri Jenderal Polisi Sutanto untuk membentuk tim penyidik baru yang diketuai langsung oleh kabar eskrim Komjen Pol Dr. Andus Bambang Hendarso dan Nuri dengan Surat Perintah Kapolri No. 90-1-2007 tentang tugas penyelidikan dan penyidikan perkara pembunuhan munir. Secara kronologis, langkah penyelidikan dan penyidikan oleh tim penyidik baru dipimpin oleh kabar eskrim Polri, yaitu Komjen Bambang Hendarso adalah sebagai berikut. 10 April 2007, Kapolri Jenderal Sutanto menyatakan ada dua tersangka baru dari PT Garuda dengan inisial IS dan RA. Sutanto juga menyatakan berdasarkan ketemuan uji forensik dari setel munir diracun di Bandara Cangi. 13 April 2007, Kabar eskrim Polri, Komjen Polisi Dr. Andus Bambang Hendarso mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk menyerahkan bukti baru atau NOFUM untuk keperluan PK atau peninjauan kembali atas kasasi polikarpus. Terima kasih telah menonton!